Masa pandemi kan pasti jarang off air, jarang air di luar juga, kegiatannya selagi nge-flog apa lagi sih kak? Masih kegiatannya tetep aja kita bikin-bikin konten biar bisa ngehibur orang-orang yang lagi di rumah-rumah aja dan tetep nyari kerjaan. Ya sama lah kita semua struggling juga ada kerjaan yang buat kita loss-loss juga. Misalkan kita udah gak bisa off air lagi dan ada beberapa usaha restoran yang harus tutup. Jadi kita sama lah, kita sama-sama fighting together. Kira-kira ada rencana apa lagi nih kak selama mas pandemi ini kan mungkin berkurang lah ya? Ada rencana bikin sesuatu lagi gak selain nge-flog? Pasti dong, pokoknya kita anak muda putar otak terus apapun yang kita bisa lakuin sikat aja. Jadi mau itu nge-flog, mau itu di bidang media atau di luar dari bidang itu kita coba-cobain semuanya aja. Yang pasti sekarang waktu-waktu deket ini kita selalu bikin konten-konten yang seru-seru. Supaya bisa menghibur banyak orang dan selama ini thank you buat semua yang udah sering nonton. Dan kasih supportnya untuk semua konten-konten di Boy William Productions ini. Thank you, thank you so much. Kemana kau udah berhasil masuk ke DPR nih kak. Kenapa pencapaian aku lagi sih yang nanti mau diambil sama kita? Selain DPR mau kemana lagi? Wow, masih banyak banget kak. Aku tuh orangnya pengen banget... Impiannya banyak banget. Pengen banget nyobain ini, nyobain itu. Salah satu pencapaian masuk ke gedung DPR itu benar-benar. Itu aku juga bangga sih sama pencapaian itu. Tapi masih banyak lagi aku pengen banget. Bisa nongkrong sama Bapak Presiden. Nongkrong itu nong... Mungkin... Ya, ya, buat sesuatu. Banyak sih aku ide-idenya rumahnya. Aku di dalam otaku kalo mbak ada di dalam sini nih. Rada gila gitu kayak... Ini... Isi... Isi pikiran ku tuh... Wuh... Banyak warna. Jadi nanti suatu saat kalo konten-kontennya bisa aku keluarin. Dan ada yang unik-unik lagi. Semoga aja bisa diterima sama kalian. Tapi yang pasti aku akan bikin konten yang bagus. Aku janji. Kira-kira nih kalo misalkan ternyata Bapak Jokowi mau ngundang Kak Boy. Mau bikin apa lah kira-kira? Itu dia. Semua ada di sini nih. Semua ada di sini. Tapi ambur adul. Jadi aku butuh waktu untuk bener-bener diam. Ngobrol sama timku. Yuk kita eksekusi yang ini. Kalo ditanya sekarang ya... Wuh... Banyak banget aku pengen ajak dia jalan-jalan. Pengen lalalala. Banyak lah. Tapi kemarin pas ketemu ibu puan agak deg-degan juga gak sih kak? Karena kan mau ingat dia orang yang deg-degan. Pasti. Pasti ketemu sama siapa pun yang toko besar pasti kita deg-degan. Apalagi ibu puan Maharani RI 6 ya. RI 6. That's right. Dan kita ngeliat imagenya biasanya kalo di layar kaca kan kayaknya uh tegas gitu. Jadi sempet kayak aduh nanti gimana nih ya. Tapi pas ketemu orang asik banget. Very very human. Justru kita gak ngomongin politik-politik sama sekali. Bahkan hampir gak ada lebih ke pertanyaan-pertanyaan kayak anak bocah gitu yang penasaran. Dan gue pikir itu membuat dia selesai. Mungkin ibu puan setiap hari kerjaannya kan banyak. Jadi mungkin ketemunya juga dengan orang-orang yang... Oke. Mungkin beliau juga ketemunya dengan orang-orang yang... Dimana dia harus lebih... Beliau harus lebih diplomatis kalo ngobrol. Terus ketemunya sama gue anak bocah. Yang... Gue males nanya-nanya yang berat-berat. Gue maunya have one aja. Ada kecambungan gak ketika ketemu dengan ibu puan? Sebenernya tidak. Awalnya gue sempet deg-degan. Cuman... Pas udah ketemu langsung kayak happy-happy aja. Chill-chill aja. Karena mungkin gue... Kedalam gedung DPR. Bukan dengan motif apa-apa. Gue gak ada motif apa-apa. Selain gue cuma mau jadi temen lu. Aku cuma mau jadi temen lu. Aku cuma mau jadi temen lu. Kalo ada break yuk. Nongkrong sama boy yuk. Keliling-liling ajak boy keliling-liling. Aku cuma mau jadi temen lu. Aku gak ada motif apa-apa. Gak ada... Gak ada interest di politik untuk saat ini. You know what I mean? Jadi gak ada canggung. Tapi selain vlog kakak kan banyak banget nih. Bahas soal kehidupan artis. Terus kebanyakan pribadi mereka. Nah kalo kebanyakan pribadinya kamu ini jarang banget ke-expose nih. Katanya kan mau sebentar lagi mau menikah juga. Nah gimana kamu boleh diceritain gak? Ya. Tahun depan jadi ya kita nikah. Tanggalnya belum ada yang pasti. Karena semua sekarang kan kita belum ada kepastian gitu. Doain aja semoga nanti bisa lancar ya. Bukan gua gak ngexpos. Hidup gua biasa-biasa aja kayak kalian-kalian semua. My life is so. Nah. Gak seru nontonin yang lain aja. Nonton konten gua aja. Konten gua seru. Bukan bulan apa kalo ada caranya bang? Hah? Bulan apa? Ma? Diturun dikit insya. Bulannya belum tau bang. Karena sampai sekarang kita masih mau ganti tanggal yang harus setahun ini ke tahun depan. Kita gak tau mau tanggal berapa jadi belum ada. Kalo udah ada nanti gua kasih tau kok. Tapi tetep bakal ada tanggal cantik atau tanggal kenangan kalian berdua? Enggak, enggak, enggak. Enggalah kayak kita gak semenyemenya itu. Konsep pernikahannya sepertinya mungkin idaman? Eh, idamannya kita mah demennya yang simple aja. Gak terlalu suka yang heboh-heboh. Karena gua sama dia juga anaknya bukan tipikal yang heboh-heboh demen pesta-pesta gitu. Jadi kita lebih demen yang low key gitu. Cuman sampai sekarang konsepnya belum ada. Kalo ada konsep, kabarin dong.